Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan ini komentar magelang stasiun rita bagus murah berkelas kita melakukan sebuah uji eksperimen 3 produk dimana ini adalah di pc desktop dengan prosesor intel core i5 grahasis kedua dengan kapasitas gigahertz 3.1 turbo post ke 3.4 gigahertz sedangkan disini adalah ada di core i5 grahasis keempat dengan merek asus dengan kapasitas gigahertz dari 1.7 gigahertz turbo postnya 2.7 generasi keempat ya ini terus yang sebelah sini adalah generasi ke 6 dengan asus s203AOF dengan harga ini kisaran 10 juta ini core i5 grahasis ke 6 turbo postnya sampai ke berapa ini 2.3 sampai ke 2.8 gigahertz nah ini ramnya sama 4 giga kita akan melakukan juga eksperimen jika pc itu lebih hemat dan paling mahal adalah ini coba kita lakukan pengujian apakah pc mampu menang mengungguli dari laptop mari simak videonya ya mas ini dengan spekasi sama semua 112 mega kita uji render 1 2 3 kita lihat disini disini motornya adalah bagus 11 jadi bagus itu belum tentu mahal ya bisa dilihat sendiri kecepatannya dia turbo postnya dilihatan aduh dia sudah mengungguli sampai 50% ya eh 50% ini 45% ini sudah 100 terus ini tadi sampai ke berapa sebelah sini 80 ya berarti sekali ini kalau ini dibandingkan sama ini sekitar 35% lebih cepat ini dibandingkan ini sekitar 65% lebih cepat jadi dalam hal ini yang pertama dimenangkan adalah di pc yang kedua laptop generasi ke 6 dan generasi ke 4 ternyata tertinggal sekitar 45% di sini terus tertinggal disini sekitar 30% jadi dalam hal ini pc itu adalah pilihan tepat harga hematnya mantap dan kita akan melakukan uji resperimen lagi bagaimana kalau pc ditandingkan dengan asus ke 4 2 ur generasi ke 8 yang dikeluarkan tahun 2018 dengan harga 8,8 juta apakah dia masih mampu mengimbangi berarti kalau mampu berarti teman-teman jangan fanatik sama yang namanya generasi jadi ini adalah referensi ya karena ini kita tandingkan jadi ternyata pada dasarnya pc itu terbukti lebih baik kita lihat saja ya ini memakai mainboardnya gigabyte jadi kita lihat yang setelah ini yang selanjutnya kita melakukan uji banding compare dimana ini adalah asus a4 4.2 ur dengan intel core i5 8250u dia ramnya 4GB DDR4 dan ini adalah intel core i5 gerasi ke 2 2400 ramnya 4GB DDR3 secara kasta harus tinggi ini karena ini DDR4 dikeluarkan tahun 2018 2019 dan ini gigabyte-nya sampai ke 3,5 sedangkan ini sampai 3,4 coba kita lihat nanti ini dari frekuensi awal bisa dilihat dia dingin 3% terus yang disini dia 2% dan makan ram 2,0 GHz terus kita lihat yang sebelahnya 1,58 GHz termakannya disini tidak sampai 1,5 dia 0,9 berarti lebih dingin terus ramnya disini lebih banyak dia memakan 3,0 disebelah sini dia memakan 2,0 berarti dalam hal ini dalam hal ini berarti lebih hemat ramnya di PC karena di laptop ini sudah terbukti dia 3,0 memakan oke kita langsung lanjutkan 1,2,3 lihat kan apakah kalah dia sampai 3,19 ini gigatnya sampai ke 2,4 tidak bisa menjalankan secara maksimal dia 100% bisa dilihat ya jadi buat teman-teman yang di video coba kita lihat cepat mana apakah cepat gerasi ke delapan oh ternyata masih unggulan PC sekitar 1% coba kita ulang lagi dengan apa kedua kalinya apakah masih sama ini yang kedua kalinya 1,2,3 kita lihat untuk kedua kalinya ketika dia di jalan bertubi-tubi mendapatkan 2 proyek apakah ini masih mengungguli karena dia tadi terbukti gaitnya tidak sampai 3 ya ini bisa dilihat 2,4 yang sebelah sini sampai ke 3,19 ini mas masih tetap sama dia kalah 2-1% berarti dalam hal ini PC itu gerasi kedua itu dia setara dengan Intel Core i5 gerasi ke delapan mantap ini adalah analisa kita unit komputer magelang stasiun terbagus murah kelas mantap jadi menurut saya kalau teman-teman punya dana yang minimal mending cari PC baik salam teknologi terima kasih